Kepada Al-Ustaz lalu akhirudin kami persilahkan. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هدئ له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِكَ لَعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ نَبِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى لِيَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَأْشَرُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ جَمْعَةِ صَلَاتِ إِشَاءً dan صَلَاتِ رَوِيْهِ yang dibulakan Allah SWT Alhamdulillah hingga kita berada di malam ke-22 Ramadan, Allah SWT memberikan kita kesehatan, taufiq, dan kemampuan untuk beribadah di bulan Ramadan yang kita berharap Allah SWT menjadikannya sebagai sebab kita mendapatkan peredikat taqwa di sisi Allah SWT Ma'asyurul Muslimin yang dirahmati Allah SWT berbicara tentang hidayah atau petunjuk adalah anugerah terbesar dari Allah SWT Karena bagaimana nasib seorang hamba yang dia tidak diberikan hidayah Islam oleh Allah SWT Sedangkan Allah SWT hanya menerima di sisinya adalah satu-satunya yaitu agama Islam Seorang bisa salat itu karena hidayah dan taufiq dari Allah SWT Dia bisa berpuasa, bersodaqah, dan yang lainnya itu merupakan hidayah dari Allah SWT yang tidak diberikan oleh Allah SWT kepada semua orang Maka jamaah yang dimulakan Allah SWT Siapakah mereka yang Allah SWT janjikan diberikan hidayah oleh Allah SWT Allah SWT sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82 Dan orang-orang yang beriman Yang menyatakan dirinya berlepas diri kepada sesembahan selain Allah Dan menetapkan hanya Allah SWT sebagai sembahannya Dan dia tidak mencampur adukkan taufid yang dia ikrarkan Dengan zulm Kezaliman atau perbuatan dosa besar Kezaliman yang dimaksud di sini Sebagaimana firman Allah di dalam surah Luqman Kezaliman yang disebut Allah Allah di dalam surah Al-An'am ini Disebutkan oleh Rasulullah seperti perkataan Luqman kepada anaknya Bahwa syirik membagi ibadah kepada selain Allah Itu merupakan kezaliman dan dosa yang paling besar Oleh karenanya Orang yang beriman dan dia Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT Dia tidak pernah membagi ibadah kepada makhluk Tidak pernah beristikathah kepada orang yang sudah meninggal Tidak pernah bernadar kepada selain Allah Tidak pernah menyembelih kepada selain Allah Maka ula'ika lahumul amnu Mereka lah yang akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Wahum muhtadun Dan mereka lah yang diberi petunjuk oleh Allah SWT Seorang yang diberi petunjuk di atas siratal mustaqim Jalan yang lurus Beliau katakan Orang yang mendapatkan petunjuk Untuk istiqamah di atas siratal mustaqim Mereka yang tidak mencampurkan keimanan mereka Dengan kofaliman secara mutlak Dengan dosa-dosa besar Ataupun dosa kestil secara mutlak La bisyirkin wa la ma'asin Dia tidak campurkan keimanannya baik dengan kesyirikan Atau maksiat-maksiat yang lainnya Yahsulu lahum Al-amnu tamu wal-hidayatu tamu Maka orang ini akan mendapatkan Jaminan keamanan yang sempurna dari Allah Tidak takut dia Tidak khawatir dia Tadi apa yang akan menyusahkannya Dan dia akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dari Allah SWT Ada pun Mereka Ada pun orang yang tidak mencampurkan keimanannya Dengan nilai-nilai kesyirikan saja Tapi dia terjerumus ke dalam dosa besar Selain dosa syirik Seperti dia berzinah Mencuri Minum khamer Maka orang ini Dia hanya mendapatkan pokok keamanan dan pokok Hidayah Artinya dia tidak memiliki cabang-cabang keamanan dan cabang-cabang hidayah Keamanan dan hidayah yang dia dapatkan Tidak sempurna Maka oleh karenanya Semakin tinggi Ubudiah seorang hamba kepada Allah Semakin seorang hamba takut dari bermaksiat kepada Allah Semakin Allah memberikan keamanan yang sempurna Dan petunjuk yang sempurna kepada orang tersebut Namun Semakin orang terjerumus ke dalam kesyirikan dan dosa besar yang lainnya Semakin dia dihantui oleh rasa takut dan khawatir Karena telah memberikan ibadah kepada selain Allah SWT Kemudian jamaah yang diberikan Allah SWT Di sana ada beberapa kriteria Seorang mu'min yang akan diberi petunjuk oleh Allah SWT Yang pertama Bahwasannya Orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah adalah Orang yang menyandarkan Segala kebaikan yang dia lakukan itu murni pertolongan Allah Orang yang mampu beribadah Dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan Dan dia menyandarkan Sekiranya bukan Allah yang memberi saya taufiq dan kemampuan beribadah Saya tidak akan mampu Maka orang seperti inilah yang akan mendapatkan petunjuk Karena apa? Orang yang menyandarkan terhadap kemampuan dirinya Satu perbuatan atau ibadah itu biasa akan mendatangkan ujub atau berbangga diri dengan kebaikan yang dia kerjakan Maka seorang yang menyandarkan Kebaikan yang dia kerjakan Dan murni pemberian dan pertolongan Allah Dia akan terhindar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Jaminan 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 Kita Jaminan 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 Jafjallahu Jaminan 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 Allah akan menambahkan petunjuk itu baginya Dan Allah akan memberikan ketakwaan pada mereka Kemudian yang ketiga Membaca Al-Quran dan merenungi serta mentadaburi maknanya Membaca Al-Quran bukan hanya membacanya saja Tapi berupaya untuk membaca penjelasan singkat tentang apa yang kita baca Sehingga itu memberikan jaminan kita akan memperoleh petunjuk dari Allah SWT Allah menjifati Al-Quran ini Menunjukkan kepada kita jalan yang paling lurus Inna hadha Al-Quran yahdi lillati hiyya akwam Sungguhnya Al-Quran ini Menunjukkan kepada jalan yang paling lurus Allah SWT memuji Al-Quran Yang Allah turunkan kepada Rasul SAW Bahwasannya Al-Quran ini Akan menunjukkan kita kepada jalan yang paling lurus Lurus dalam apa? Lurus dalam berakidah yang pertama Lurus dalam keyakinan kepada Allah Lurus keyakinan kita kepada agama kita Lurus dalam berperilaku Lurus dalam ibadah Maka orang yang dia membaca Al-Quran dan merenungi maknanya Dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Usahakan ketika kita membaca Al-Quran untuk ditadaburi Baca terjemahannya Baca tafsir yang singkat Yang menyebutkan penjelasan-penjelasan hukum di dalam Al-Quran Sehingga akan memberi kebaikan kepada kita tatkala membacanya Kemudian jamaah yang diberikan Allah SWT Yang keempat adalah Mengikuti sunnah Rasul SAW Seorang mu'min Yang mengikuti dan menaati sunnah Rasul SAW Maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Dia adalah Allah yang mengutus Rasul SAW Di sini maksudnya adalah Ilmu yang bermanfaat Hadis-hadis yang datang dari Rasul SAW Itulah petunjuk yang dibawa oleh Rasul SAW Wa dinil haq Dinil haq maksudnya adalah amal salih Sehingga tidak mungkin kita beramal salih Kecuali kita Mencontoh terhadap petunjuk yang dibawa Rasul Dari hadis-hadis beliau SAW Sampai Allah mengatakan Allah telah memberi rekomendasi kepada Rasul SAW Beliau adalah sebaik-baik uswah Keteladanan yang harus kita contoh dalam segala hal Dalam ibadah, muamalah dan yang lainnya Dan Rasul SAW mengatakan Dan sebaik-baik petunjuk Adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW Lah karenanya berupayalah Untuk selalu dekat dengan sunnah Rasul Jangan ditinggalkan Sebab jika kita meninggalkan sunnah Rasul Banyak syubahat-syubahat Kerancuan-kerancuan Di dalam beragama Yang kita tidak memiliki ilmu Di dalamnya Kemungkinan besar kita akan mengikutinya Kemudian diantara kriteria Seorang mu'min yang mendapatkan Petunjuk Allah SWT Mereka mengikuti Femahaman fara sahabat Nabi SAW Fa'in amanu Bi mitli ma'amantum bihi Faqadih tadau Sekira seandainya mereka beriman Sebagaimana imannya kalian Kata Allah SWT Faqadih tadau Sungguh mereka itu Telah mendapatkan petunjuk Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan Siapa yang mau mencontoh Sebuah generasi Kata Abdullah bin Mas'ud Contohlah generasi yang ditinggalkan Rasulullah para sahabat Fa'innahum abarru Hadihil ummah kuluban Karena para sahabat itu Manusia yang terbaik hatinya Dalam ibadah Dan hal-hal yang lainnya Oleh karenanya Contohlah para sahabat Sampai Rasulullah mengatakan Alaykum bisunnati Wasunnatil khulafai Roshidina Al-Mahdiyina Minba'di Pegang sunnahku Pegang sunnah yang dibawa oleh Empat khulafahku Khalifahku Itu Abu Bakar Umar Uthman Dan Ali Kemudian Di antara kreatif Ada seorang mu'min Yang akan mendapatkan petunjuk Dari Allah SWT Ia meneladani Perilaku dan akhlak Orang-orang Yang soleh terdahulu Bukan meneladani Public figure Yang sekarang menjadi Perusahaan generasi Bukan mereka yang kita Jadikan contoh Bukan Contohlah mereka yang telah Dipuji Allah Ula'ika Alladzina Hadallah Fabi hudahu muqtadih Merekalah yang telah Allah berikan petunjuk Maka petunjuk mereka Itulah kalian ikuti Ikutilah mereka Dalam berislam Dalam beragama Dalam beribadah Kepada Allah SWT Maka kita akan lurus Kemudian di antara Kriteria mu'min Yang akan mendapatkan Petunjuk Allah SWT Mengimani Mengimani Segala bentuk kejadian yang telah Terjadi dan yang akan terjadi Yang kedua Kita meyakini Allah mengetahui Yang telah terjadi Dan yang akan terjadi Bagaimana terjadinya Allah pasti tahu Yang ketiga Allah berkehendak Allah berkehendak Semua yang terjadi Yang akan terjadi Yang telah terjadi Murni karena kehendak Allah Yang keempat Allah menciptakan Wallahu khalaqakum Allah yang menciptakan Kalian dan apa yang Kalian kerjakan Disitulah benar Iman kita terhadap Takdir Karena jemaah Dukan Allah Benarnya iman kita Terhadap takdir Akan memberi Petunjuk Kita untuk Bersabar terhadap Keputusan Allah Jika itu Keputusan yang pahit Namun jika itu Hal-hal yang ni'mat Kita akan diberi Petunjuk oleh Allah Untuk bersyukur Dan itu adalah Kenikmatan Makanya Banyak orang yang Tidak faham Terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Mereka bunuh diri Mereka mencuri Karena susahnya pencarian Dan melakukan Pelanggaran-pelanggaran Karena tidak memahami Takdir Allah Dengan benar Jadilah mereka itu Sebagai mangsa-mangsanya Syaitan Untuk Tergelincirkan oleh Syaitan ke dalam Kesesatan-kesesatan Fahami takdir Allah Azza wa Jalla Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mensifati orang yang Bersabar Setelah Allah sebutkan Kami akan uji kalian Dengan kurangnya Harta Terus yang Sampai akhir Sampai Allah mengatakan Ula Ika alayhim Salawatum Mirrabbihim Warahmah Wa ula'ikahum Al-muhdadun Orang yang bersabar Terhadap keputusan Allah itu Mereka yang akan Mendapatkan Selawat dari Allah Ampunan dari Allah Pujian dari Allah Dan mereka Mendapatkan Rahmat Allah Wa ula'ikahumul muhtadun Dan mereka yang akan Mendapatkan Petunjuk dari Allah Azza wa Jalla Fahami takdir Allah Dengan benar Kita akan lurus Di dalam Hidup Kita Mensikapi Ni'mat Allah Dengan syukur Dan mensikapi Wujian Allah Dengan bersabar Wujian Allah Sisa dua Karena waktu Kita habis Kita cukupkan Sampai disini Semoga Allah Menjadikan kita Di antara Hamba-hambanya Yang Mendapatkan Petunjuk dan Taufiq Dari Allah Dan semoga Allah Mewafatkan kita Istiqamah Di atas Islam Dan di atas Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanakallah Mabihamdika Ashahadu An la ilaha illa Anta Astaghfir Wadubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh